Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita akan menggambarkan garis OP pada grafik kwadran. Karena pada soal A, sudut yang diberikan adalah sudut positif, maka sudut alfa kita gambarkan berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu, karena 2pi sama dengan 360 derajat, maka 5 per 4pi sama dengan 225 derajat. Kita gambarkan sudut 225 derajat, kita misalkan titik ini titik Q. Karena jari-jari lingkarannya sama dengan 3, maka panjang OP sama dengan 3. Karena sudut ini berada di kwadran 3, maka nilai sinnya adalah bilangan negatif, kosnya adalah bilangan negatif, dan tannya adalah bilangan positif. Menggunakan rumus sin, yaitu sisi depan per sisi miring, sin 225 derajat, sama dengan sisi depannya, yaitu PQ, per sisi miringnya, yaitu OP. Sin 225 derajat, sama dengan minus akar 2 per 2, sama dengan PQ per OP, yaitu 3, maka PQ sama dengan minus 3 per 2, akar 2. Lalu, menggunakan rumus kos, yaitu sisi samping per sisi miring, kos 225 derajat, sama dengan sisi sampingnya, yaitu QO, per sisi miringnya, yaitu OP. Kos 225 derajat, sama dengan minus akar 2 per 2, sama dengan QO, per OP, yaitu 3, maka panjang QO sama dengan minus 3 per 2, akar 2. Jadi, untuk soal A, koordinat titik P, yaitu X dan Y, adalah minus 3 per 2, akar 2, koma minus 3 per 2, akar 2. Lalu, untuk soal B, karena 2P sama dengan 360 derajat, minus 4 per 3P sama dengan minus 240 derajat, karena sudutnya adalah sudut negatif, maka sudutnya kita gambarkan searah dengan arah jarum jam. Kita misalkan, ini titik R. Karena jari-jari lingkarannya sama dengan 3, maka panjang OP sama dengan 3. Sudut ini berada di kuadran 2. Di kuadran 2, nilai sinnya adalah positif, nilai kosnya adalah negatif, dan tannya adalah negatif. Menggunakan rumusin, sin minus 240 derajat, sama dengan sisi depannya, yaitu PR, per sisi miringnya, yaitu OP. Sin minus 240 derajat, sama dengan akar 3 per 2, sama dengan PR per panjang OP, yaitu 3. Jadi, panjang PR sama dengan 3 per 2, akar 3. Lalu, menggunakan rumus kos, kos minus 240 derajat, sama dengan sisi sampingnya, yaitu RO, per sisi miringnya, yaitu OP. Kos minus 240 derajat, sama dengan minus setengah, sama dengan RO, per panjang OP, yaitu 3, maka RO sama dengan minus 3 per 2. Jadi, untuk soal B, koordinat X-nya adalah minus 3 per 2, dan koordinat Y-nya adalah 3 per 2, akar 3. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.